Proyek pembangunan Jalan Simpang Susun Semanggi telah dimulai. Jalur cepat dari Jalan Sudirman menuju Cawang ataupun juga Grogo telah ditutup dan ini untuk memperlancar proses pemancangan tiang. Diperkirakan kepadatan arus lalu lintas akan terjadi di sekitar lokasi penutupan jalan pada jam pulang kantor. Jalur cepat dari arah Jalan Sudirman menuju Cawang dan Slipi telah ditutup dan penutupan ini dilakukan selama proses pembangunan proyek Simpang Susun Semanggi. Selain itu, rencananya jalur cepat dari Slipi mengarah ke benderaan HI dan dari Cawang menuju Blok M akan ditutup sampai Agustus 2017. Penutupan jalur cepat dari Jalan Sudirman menuju Cawang diperkirakan akan membuat arus lalu lintas pada jam pulang kerja sangat padat. Sebab pada pertemuan arus dari arah Sudirman di depan Atma Jaya dan Gatok Subroto menuju Cawang. Sementara itu, ditelantas kepolisian dari Metro Jaya menambah personil untuk membantu mengurai pemacetan. Ada penggeseran dari jam setengah empat. Sekarang selama puasa ini terjadi bergeseran sekitar jam setengah tiga sudah terjadi volume kepadatan kendaraan. Di depan Atma Jaya khususnya di tempat yang ditutup, yang jalur cepat ditutup, yang dialahkan jalur lambat itu ada penebalan. Biasanya berapa personil, nambahnya bisa sampai berapa Pak? Ya kira-kira yang di tempat-tempat simsul masjid itu ditambah yang tadinya empat personil, jadi lapan personil. Terima kasih.